Intro Seorang santri Darul Mustafa dari Malaysia mendapat kabar yang cukup mengagetkan dari keluarganya di rumah kabarnya ketika itu saudarinya yang di rumah sedang dirasuki oleh jin pihak keluarganya telah mengusahakan berbagai cara untuk mengeluarkan jin itu tapi ternyata hasilnya nihil akhirnya santri ini pun berinisiatif untuk meminta bantuan kepada gurunya guru mulia Habib Umar bin Hafiz setelah guru mulia selesai menunaikan salah satu sholat santri tadi memberanikan diri maju untuk mengutarakan hajatnya ia pun berkata ya Habib sekarang saudari saya di Malaysia sedang dirasuki oleh jin dan jin itu sangat susah untuk dikeluarkan guru mulia langsung paham kalau santri ini sedang meminta bantuannya tiba-tiba guru mulia terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap ikhtarik artinya terbakar kau santri itu sempat bingung dengan apa yang dilakukan guru mulia tapi ia hanya berkhusnuzan saja mungkin ada hikmah dibalik semua ini lalu santri itu pun pamit untuk segera menghubungi keluarganya dan memastikan keadaan saudarinya dan subhanallah jin yang merosoki tubuh saudarinya itu telah keluar dan dia baru sadar maksud dari sikap guru mulia tadi ternyata guru mulia tadi seperti memandang ke arah jin itu dan kemudian mengancamnya dengan ucapan beliau ikhtarik seorang santri darul mustafa lain pernah ditanya oleh seorang syekh ditarim syekh itu berkata apakah kamu tahu mengapa gurumu sering diundang ke acara selamatan rumah baru santri itu menjawab bahwa ia tidak tahu lalu syekh itu pun menjawab pertanyaannya sendiri apabila gurumu itu hadir di rumah yang masih dihuni oleh jin maka hanya dengan beliau melihat ke suatu arah jin-jin di arah itu pun akan lari keluar dari rumah baru itu dan begitu seterusnya hingga rumah itu bersih dari para jin pengganggu tersebut demikian kisah Habib Umar bin Hafiz menanggulkan jin Malaysia sumber kisah Ustadz Husnul Yakin Wallahu A'lam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati